di masalahnya itu bukan karena mereka tidak menginginkan nabinya, cuma lahir dari garis yang tidak diakui mirip sinetron-sinetron sekarang makanya muncul putri yang tertukar ya, jadi sinetron ya, dua kali, terus ganti sama tukang bubur naik haji sebelumnya cinta fitri ya satu Quran surah ketiga ayat tiga yang tadi pengantar ya, makanya saya sebut buka dimah ya, sekarang baru kita mulai sabar ya, insyaallah sekarang masuk ke isi ini intinya yang ini ya, intinya pengendalian diri dua Quran surah kedua ayat keempat sudah kemudian setelah itu dijelaskan kronologisnya Quran surah kedua ayat 89 bahkan nanti kita bisa turunkan lagi misalnya empat Quran surah kedua kita ambil ayat 79 sampai 80 misalnya setelah itu di cross check apa diantara persoalan-persoalan yang dimaksudkan disini ya mari kita lihat turunan-turunannya kita ambil misalnya tentang konsep ketuhanan dulu konsep ketuhanan langsung turun Quran surah ke 112 setelah itu cross check langsung ke orangnya apakah benar klaim di kitab sebelumnya seperti itu Quran misalnya ambil kita surah kelima ayat 116 jadi ini konsep ketuhanannya ini tanyakan kepada orang yang dianggap sebagai Tuhannya benar gak aku Tuhan baik setelah itu kembalikan kepada konsep dasarnya turunkan lagi tiga Quran kita ambil surah kedua puluh dua misalnya ayat 73 boleh sampai 75 nya boleh kemudian kita ambil lagi empatnya boleh Quran surah ke 21 ayat 22 ini aja dulu ini dulu baik mari kita lihat pelan-pelan teman-teman sekalian tadi di masa Nabi Muhammad SAW sudah ada kitab-kitab dari Nabi-Nabi sebelumnya yang dibawa sampai ke masa itu baik diantaranya kitab apa tadi Taurat yang kedua apa Injil Taurat diturunkan pada Nabi siapa Musa Injil pada Nabi siapa Nisa turun kemudian Nabi-Nya sudah wafat 2000 tahun kemudian Nabi yang satu juga wafat 600 tahun sebelumnya kitabnya masih ada apakah kitab itu isinya orisinil atau terjadi perubahan-perubahan kita sepakat bahwa yang bicara ini yang menerangkan pada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang firmannya tidak diragukan bukan bahasa manusia jadi keterangan ini bukan rekayasa Nabi Muhammad bukan bahasa manusia tapi Tuhan yang tahu segalanya Tuhan yang tidak pernah bohong Tuhan yang menyampaikan segala isinya kalau anda ragu silahkan buat yang semisalnya atau analisis dengan data-data anda bandingkan secara ilmiah anda akan temukan mana antara yang benar yuk yuk satu Quran surah ketiga ayat ketiga Al-Imran ayat ketiga kalau kita baca dari ayat pertama ayat kedua ketemu kemudian ayat ketiga alif lam-mim yang belum pernah kenal Al-Quran rujuk kepada tulisan yang tertulis dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas buka mushab anda akan temukan disitu bagaimana Al-Quran menerangkan dalam kitab-kitab sebelumnya tidak harus menjadi pembaca Al-Quran yang bagus kalau anda belum yakin dengan itu cukup buka kemudian mushabnya temukan dengan terjemahannya anda akan temukan gambaran-gambaran dan hakikat yang sesungguhnya makanya bagi orang-orang barat pun yang penasaran dengan itu dia baca terjemahannya Nobel Quran macam-macam terjemahan baca dalam bahasa mereka bahkan supaya mereka tahu apa yang disampaikan oleh Allah SWT jadi tidak ada mengelak di kemudian tadi sekarang gak hafal Tuhan gak ada tulisannya gak ada hurufnya gak ada bacaannya sekarang Allah turunkan eh nazzala alaikal kitab kalau gak hafal bacaannya ini tulisannya paham? baik bilhaq kami turunkan dengan sebenar-benarnya alhaq tadi awas ya ada asidku ada alhaq tadi saya sepakati di awal Allah langsung menegaskan di ayat ini sebelum menerangkan dengan Taurat dengan Injil lihat kalimatnya perhatikan kalimatnya nazzala alaikal kitab bilhaq muhammad kami turunkan kepadamu alkitab al-Quran dari bacaannya bahkan kemudian hari akan menjadi tulisan bisa dianalisis bilhaq disitu diterjemahkan dengan benar dalam bahasa Arab ada dua kebenaran satu asidku dua alhaq asidku mayahtamilul kadhibi wasidku sesuatu yang mungkin benar mungkin salah kalau dalam bahasa Arab disebut sidkun menurut ya benar menurut yang lain belum tentu di kebenaran yang relatif disebut dengan sidukun relatif sifatnya asidku masih relatif bagi anda biru itu bagus bagi yang lain merah yang bagus bagi anda jalan ke puncak itu yang benar yang lain jangan puncak macet cipularang itu yang bagus di sesuatu yang menurut siya benar yang lain belum tentu itu sidkun namanya paham? ketika seseorang mengatakan ini benar ini enggak ini benar ini enggak anda ingin membenarkan dari apa yang orang ragukan maka anda disebut dengan sadik namanya kalau orang mengatakan mustahil saya tolak itu itu enggak benar yang lain mengatakan itu benar tapi ragu yang lain mengatakan ini enggak mungkin ini mustahil saat orang mengatakan mustahil ada yang ingin ada yang berpaling anda tetap meyakinkan itu semua anda disebut sidik namanya sidik karena itu kenapa sahabat Abu Bakar disebut dengan sidik karena saat nabi menyampaikan dakwah-dakwah penjelasan-penjelasan terutama tentang risalah isra mi'raj hampir-hampir semua orang yakin berpaling semua orang meninggalkan ada yang mustahil ada yang ragu saat semua orang ragu berpaling itu tinggal satu orang lagi kata Abu Jahal kalau satu ini kemudian dia berpaling maka tuntaslah dakwah Muhammad SAW dialah Abu Bakar disusul di ladangnya dibawa kemudian datang menekat naik ke Jebal Kubis yang sekarang di Istana Raja begitu naik kata Abu Jahal dikisahkan begini-begini-begini ya kisahnya apa? kata Abu Jahal ya Abu Bakar silahkan dengar apa kata Muhammad SAW begitu disampaikan saya tadi malam dinaikan kemudian setelah itu saya diberangkatkan dari sini sampai dengan kemudian di Masjid Al-Aqsa balik lagi ke sini cuma semalam semua orang sudah tertawa Abu Jahal menunggu kalimat yang terakhir ini Muhammad SAW setelah selesai Abu Jahal dalam hatinya mengatakan selesai tuntas dawa Muhammad karena sahabat terdekatnya yang paling percaya dengan dia yang mendapingi dia akan meragukannya pada saat ini semua orang akan berpaling apa kata Abu Bakar pada saat itu walaupun Muhammad SAW mengatakan sekarang ini ada musuh menyerang di belakang di balik bukit ini akan datang menyerang kita dan itu tidak terbukti ternyata saya akan tetap percaya dengan Muhammad SAW saat itulah berubah naik namanya menjadi sediak yang sangat membenarkan di saat orang lain masih ada yang ragu bahkan menganggap mustahil itu semua tapi kalau anda mengatakan mutlak semuanya mutlak semua mengatakan benar matahari terbit dari timur benar benar ada yang menolak ada mana itu oh dia sedang sakit pak pantas di rumah saya jiwa terbit terbenam dimana barat barat semua sepakat maka itu disebut hak namanya al-hak al-hak turun Quran surah kedua ayat 147 itu al-hak min rabbika falatakunanna minal mumtarin jadi kebenaran yang tidak bisa ditolak adalah al-hak dari mana al-hak ini sumbernya Rabb siapa Rabb itu Allah karena itu ketika Allah mengatakan lihat ditanyakan Muhammad siapa Tuhan mu'rab kul a'udhu bi-rabbin nas siapa Tuhan mu'rab kul a'udhu bi-rabbil falak siapa Rabb itu turun Quran surah kedua 112 Quran 112 kul katakan huah yang disebut Allah kul huah Allahu ahad Allah jadi siapa Rabb itu Allah lihat turun Al-Quran itu dengan benar gak bisa ditolak mutlak isinya benar dari mana sumbernya Al-hakum ya Rabbi Quran surah kedua ayat 147 siapa Rabb itu kul huah dia lah Allah Allah jadi Al-Quran bersumber dari Allah semua isinya mutlak benar mutlak tidak bisa disoal jelas setelah itu Allah katakan kalau kamu yakin Quran sudah benar tadi saya jelaskan urutan-urutannya maka musoddiqan lima bayna yadaihi wa'anzalat tawratah wal-injil Quran itu akan menyampaikan informasi yang benar tentang kitab yang sebelumnya turun diantara kitab itu yang turun adalah tawrat dan injil tawrat plus injil plus injil bahasa Quran itu enak banget indah sekali kata Allah ini saya turunkan satu kitab bisa dianalisis isinya maka anda akan temukan mutlak kebenarannya dia bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah infokan ya diantara kebenaran informasi itu adalah sebelum Quran ini turun pernah diturunkan tawrat dan injil ini pembuka jelas nah sekarang apa anda bisa menolak jadi orang-orang yang tahu mengamalkan tawrat mengamalkan injil senang kenapa karena diterangkan oleh Quran bahwa kita mereka itu pernah turun jelas ya mereka mengatakan kata Quran oh iya tawrat ada nih injil ada nih betul dan Quran itu objektif kalau memang benar katakan benar kalau memang tidak ada katakan tidak ada jangan yang tidak ada diadakan yang benar kemudian dikamuflasikan aku pernah turun tawrat dan injil tapi Quran belum menjelaskan yang turun itu bagaimana kualitasnya sekarang setelah itu perhatikan untuk memberikan bahasa yang enak nyaman tanpa celaan tanpa macam-macam Quran mengatakan sebagai orang beriman kita mesti yakin dengan itu semua jangan ingkarit jangan tolak pernah turun tawrat dan injil turun Quran surah kedua ayat keempat indah itu cara berdialogis seperti ini apa ayat keempat itu ayat kalimatnya orang taqwa itu kalau anda mengaku orang taqwa beriman kepada Allah anda akan yakin dengan Al-Quran dan yakin pula pada kitab-kitab yang diturunkan pada Nabi-Nabi sebelumnya mesti yakin di Injil pernah turun pada Nabi Isa yakin Injil turun pada Nabi Tawrat turun pada Nabi Musa yakin kalau anda yakin dengan Al-Quran tapi tidak yakin dengan kitab sebelumnya pernah turun maka keimanan anda tidak sempurna di situ ketakuan anda tidak sempurna maka Quran indah sekali mengatakan eh kami katakan pada seluruh pemuluk Islam bahwa pernah turun Tawrat dan Injil sebelumnya kami yakin itu kami percaya itu bahkan kalau tidak percaya ada Tawrat dan Injil sebelum Al-Quran maka keimanan kami dianggap lemah maka Masya Allah ketika mendengar itu orang yang percaya Tawrat dan Injil jadi terbuka hatinya jadi kalau berdialog dengan orang itu jangan langsung ini begini ini begitu ini begitu walaupun salah menjelaskan kesalahannya dengan cara yang benar bukan dimarahi orang belum tahu itu diberitahu bukan dimarahi kalau ada sah belum rapat mungkin belum tahu yang belum tahu itu diberitahu bukan digertak udah tua begini udah bau tanah masih begitu aja itu bau tanah anda bau keburan paham ya kalau sudah paham seperti ini teruskan kan enak terterimanya wih kitab kita diakuin oleh wah dianggap keimanan belum sempurna kalau belum mengakui kitab kita belum dijelaskan teruskan ayatnya nah kitab yang anda yakini itu sampai tiba disini sebetulnya bukan anda saja sekarang yang sekarang ngotak ngerti bahkan sebelum anda hidup pernah diharapkan turun kitab selanjutnya untuk menerangkan kitab-kitab ini bukalah Quran surah kedua ayat 89 paling kiri sebelah disebut kisahnya oleh Quran disini kisahnya mulai dibincangkan kata Allah hey apakah kamu kemudian ingat awas hati-hati kaget gak apa-apa ya gak apa-apa jangankan anda orang-orang mendengar ini pun kaget ketika disampaikan pada saat itu ya dia anda terlambat saya tadi ketok meja begini beliau kaget lihat disini teman-teman sekalian walamma ja'ahum kitabu min indillah hey tau gak kalian dulu saat taurat ini turun injil turun nabinya sudah wafat bergerak ke masa nabi Muhammad orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani memohon kepada Allah dua permohonannya satu ya Allah tolong utus nanti seorang rusul dari kalangan keturunan kami kalangan keturunan kami yang akan memberi risalah menaklukkan dunia pada saat itu naklukkan dunia yang kedua ya Allah tolong utus rasul itu membawa kitab kitabnya lebih sempurna dari sebelumnya jadi lebih sempurna daripada taurat lebih sempurna daripada injil karena nanti setelah injil turun itu dua-duanya gak akur sama-sama turunan Yahudi sampai ke nabi Isa alaihissalam cuman yang injil menoal yang taurat taurat menyoal yang injil gak akur dua-duanya maka bermohon rahib rahibnya ya Allah turunkan satu kitab yang menyempurnakan kitab-kitab ini mereka bisa diakurin lagi akur lagi nyaman lagi setelah itu mengalahkan orang-orang yang akan menyoal ini semua jadi bangkit datang seorang rasul menguasai semesta menguasai dunia dengan satu kitab sempurna mengakomodir semuanya dengan ajaran yang sempurna sampai ke masa depan dikabulkan oleh Allah ketika dikabulkan bahasanya bukan menggunakan Al-Quran kitab buka Quran surah 2 ayat 8-9 tak kalah kitab yang diminta itu diturunkan bahkan rasulnya pun turun rasulnya disampaikan sudah kitabnya juga melekat kepadanya padahal sebelumnya kata Al-Quran lihat kalimatnya lihat kalimatnya sebelum ini diturunkan oleh Allah mereka diberikan pengantar mereka punya sifat ya Allah suka minta kepada Allah ya Allah ya Allah berikan kami jalan untuk mengalahkan orang-orang ingkaran sekarang yang menyoal kami jangan penganut kitab ini berselisih dua-duanya turunkan ya Allah turunkan rasul turunkan kitab itu kisahnya begitu diturunkan kitabnya pres rasulnya apa yang terjadi diingkar mereka diingkari ditolak kalau Quran ini aneh nih aneh jadi dikisahkan oleh Allah ke generasi setelahnya nih hey pemilik Taurat anda pemilik Injil kami meyakini sebelumnya Taurat sudah turun Injil sudah turun bahkan keimanan kami akan berkurang dianggap kurang kalau gak yakin dengan Taurat dan Injil tapi kalian yang baca Taurat baca Injil mesti tahu saat Nabi Muhammad itu sebelum diutus di akhir-akhir masa setelah itu itu sebelumnya mereka meminta kepada Allah supaya turun kitab baru supaya kalian gak berselisih menyempurnakan Taurat dan Injil menaklukkan kemudian penakluk-penakluk di masa pada saat itu supaya menguasai dunia dikabulkan oleh Allah diturunkanlah Al-Quran bahkan penyebutannya disamakan dengan kitab-kitab sebelumnya maaf Al-Taurat disebut Al-Kitab Injil disebut Al-Kitab Al-Quran pun disebut Al-Kitab namanya disamakan untuk menyentuh hati mereka Bukankah Taurat kalian sebut Al-Kitab Ya Ahlil Kitab Bukankah Injil disebut Al-Kitab Ya Ahlil Kitab bahkan sekarang ada yang menuliskan Al-Kitab juga Ya Ahlil Kitab ini Al-Quran ketika diturunkan dengan nama yang sama Al-Kitab Al-Kitab untuk menyempurnakan Taurat dan Injil anehnya ketika kami turunkan apa yang dimohonkan oleh mereka first dengan Rasulnya mereka kemudian menolak itu semua alasannya sederhana karena Nabi-Nya bukan berasal dari keturunan langsung dari Nabi besar mereka padahal adik kakak bersaudara Nabi Imrahim dari sisi kanan melahirkan Nabi Ismail AS dari Sayyidah Hajar dari kininya melahirkan dari Sayyidah Sarah Ishaq dari Ishaq turun Yaakub dari Yaakub turun Yusuf terus sampai ke Musa sampai ke Daud sampai terus ke bawah Sulaiman sampai ke Isa AS mereka memintanya dari keturunan Nabi Isa yang lain itu dari situ barisnya Imran, Hana, Mariam, Isa dari situ pengennya ternyata lahir dari keturunan yang satu dari Ismail Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalli bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Murrah bin Kilab bin Kaab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tari bin Ya'ru bin Yas bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam lahirnya dari Nabi Ismail cuman karena lahir dari Nabi Ismail gak diakui karena itu masalahnya di masalahnya itu bukan karena mereka tidak menginginkan Nabinya cuman lahir dari garis yang tidak diakui mirip sinetron-sinetron sekarang makanya muncul putri yang tertukar ya jadi sinetron ya dua kali terus ganti sama tukang bubur naik haji sebelumnya cinta fitri ya hai sini tersanjung satu tersanjung dua di seluas samudera apa saya cuman gak pernah nonton saya ya mau tanya apa saya ya ayo mau apa lagi nah balikkan sini jadi seperti itu jadi menolak Al-Quran itu menolak Al-Kitab itu menolak Nabi bukan karena gak yakin itu benar bukan cuma perasaannya itu lahir dari keturunan yang tidak diharapkan itu masalahnya muncul iri hati muncul dengki makanya ayat-ayat setelahnya menyoal itu wadda kafiru min ahlil kitabi ya banyak orang-orang ahli kitab itu menginginkan kalian balik lagi kenapa karena merasa iri kenapa yang lahir dari keturunan itu bukan dari kami jelas karena iri itulah kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dari sebelum-sebelumnya maka disimpangkanlah isi-isi Al-Kitab itu dari Taurah dari Injil disimpangkan dari yang sebelumnya begini karena iri gak boleh sama dengan Al-Quran yang iri itu kan gak mau sama ya minimal nih mati hilang kalau orang iri hati itu punya dua sifat sifat yang pertama gak akan sama dengan yang diirikan gak akan sama dia punya sepeda saya juga harus punya sepeda nih sepeda saya mesti lebih baik daripada dia jadi begitu anda beli sepeda misalnya menatnya pigion dia pigion juga cuman belakangnya misalnya ditambahin sama gas sedikit bisa harus ada turbonya beda dengan dia jadi selalu ada yang lain walaupun sama mesti lebih yang kedua iri itu paling minimal kalau gak bisa seperti dia nikmat punya dia mesti hilang sendal dia bagus emang cuman dia yang punya sendal begitu besok saya tunjukin bisa lebih mahal daripada dia begitu dia nyari-nyari gak ketemu tokonya tutup begitu balik mudah-mudahan yang mencuri mudah-mudahan yang hilang mudah-mudahan hilang mudah-mudahan hilang di orang iri itu cuman dua kalau bukan merubah sesuatu yang punya dia supaya tidak sama dengan yang diirikan yang kedua dia mengharapkan itu hilang dia mengharap Quran itu tidak sempurna tapi ternyata harapan itu tinggal harapan semata sirna karena Al-Quran gak bisa ditaklukkan dari lafadnya gak bisa dari isinya mustahil dia gak bisa mengatakan Quran hilang bahkan saat diturunkan Allah katakan saya jamin Quran itu akan terjaga sampai dengan hari kiamat kami yang jaga mereka tahu kalau mengharapkan Qurannya hilang mustahil maka mereka membuat sesuatu yang baru yang tidak sama dengan isi Al-Quran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati